Ya, selamat sore Seperti yang saya janjikan Untuk pertemuan ke-8 ya, kalau nggak salah Pertemuan ke-8 mata kuliah Keamanan data dan jaringan Itu via online karena ada edaran bahwa Sampai dengan tanggal 23 November itu tidak boleh ada Perkuliahan offline Jadi untuk pertemuan ke-8 ini Kita via online Menurut silabus di pertemuan ke-8 ini ya Kita akan membahas tentang hashing Jadi di sistem enkripsi Itu ada metode namanya hashing Hashing sendiri adalah metode dari kriptografi Untuk mengkonversi any form of data Any form of data itu berarti Apapun datanya lah ya Menjadi unique string of tag Jadi menjadi sebuah tag Jadi hashing itu adalah Satu metode Yang digunakan Untuk mengkonversi data apapun Jadi bisa gambar, bisa blob ya Bloop itu berarti big ledge object lah Ya artinya seperti itu Bisa juga tag sendiri Macem-macem gitu Menjadi sebuah String atau kumpulan dari karakter Nah kita masuk ke sini ya Jadi Ada beberapa yang membedakan sebenarnya Maksudnya ada orang yang membedakan Antara enkripsi dan hashing Jadi Enkripsi itu adalah two way function Maksudnya two way function itu adalah Ketika ada sebuah data yang dienkripsi Maka data itu juga harusnya bisa di dekrip Tetapi kalau hashing nggak Hashing itu one way Artinya ketika sudah disandikan Itu tidak bisa dikembalikan lagi Ke data aslinya Itu seperti itu Jadi ada orang yang membedakan Antara enkripsi dan hashing Tetapi kalau saya menurutku Hashing itu bagian dari enkripsi Cuman enkripsi itu ada one way Ada two way Menurutku seperti itu ya Nah terus Beberapa contoh ya Model hashing itu ada MD5 SHA-1 SHA-2 Macem-macemnya itu ya Contohnya seperti ini MD5 SHA-1 SHA-2 SHA-3 Ada banyak sih sebenarnya kayak gitu Ada juga yang dikasih Namanya salt Salt itu bumbu ya Penambah rasa Jadi Umpamanya Metode algoritmanya sama Ketika bumbunya beda Hasil hashingnya itu akan Berbeda juga Terus kita Mengerucut ke MD5 MD5 Mercedes Algoritma adalah Satu metode yang banyak digunakan ya Ini menghasilkan 128 bit Hashing ya Hashing value Itu seperti itu MD5 itu banyak digunakan Untuk menyandikan kayak password Itu seperti itu Karena Sebenarnya Kesusahannya Maksudnya Bukan kesusahan apa ya Tantangannya Itu ketika kita Menyandikan password Dengan MD5 Ketika passwordnya Lupa Itu MD5 nya Gak bisa dibalikin ke Password aslinya Itu kayak gitu Tapi ya Itu banyak digunakan Untuk menyandikan Sebuah password Nah Sepertinya kita Di mata kuliah Struktur data Dan Eh Struktur data Mata kuliah Keamanan data Dan jaringan Kita belum pernah Namanya coding ya Biar tidak lupa Dengan namanya Coding mengcoding Oke Saya akan nyoba Mempraktekan Bagaimana sih Mengimplementasikan Algoritma Atau metode Hashing MD5 Menggunakan Python Oke Kita New project ya Kita Pakai jenggo Aja sekalian Biar ingat lagi Mata kuliah Yang kemarin-kemarin Hashing Oke Kita create Oke Masih mengindeks Ya Sudah masuk Ini sudah masuk Ke URL nya ya Ini Ashing Oke Yang pertama kali Dilakukan adalah Membuat App Untuk mengingat Ingat aja Start app Hasview lah ya Katalah Hasview Oke Hasview Sudah jadi Kita sudah punya View nya ya Kita bikin Namanya URL Pattern URL S Disini Kita Panggil Disini Path View View Include Ini harus kita Import dulu Include Namanya Adalah Hasview Dot URL Oke Kita masuk Kita copy aja Inilah Kita copy Masuk Kesini Kita buang Yang Ini Kita masuk Ke View Oke Def Form Forms Request Nampilkan lah ya Aku juga Agak lupa ini Django Text Return Altyaz Va Pi Kaline 는데 si dia Beat Em Si vide Si tech oke performat file sekalian kita mengingat-ingat jaman-jaman masih pemrograman client server hash form komah name sama dengan form sudah ya, kita coba dulu view kung gak mau view ya oke kita sudah masuk ke bisa melihat tes kita coba umpamanya data sama dengan keamanan data dan jaringan text ya text data str oke ketika kita melakukan hashing import hashlib hashlib.md5 data str oke kita masukkan disini hashstr kita coba refresh must encode before hashhing ada yang salah rupanya ini ya land land 9 kita 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 selamat menikmati selamat menikmati oke jadi seperti ini ya jadi kita encode dulu ke UTF-8 hex di gas itu apa namanya untuk mengkonversi ke model hexa kita coba password yang agak ini ya string yang agak umum ya 1,2,3,4,5,6,7,8,9 oke kita coba reload ketemu ya kita coba ke apakah ini kan secara teori kan harusnya gak bisa dibalikan ya tetapi ada metode yang bisa mengembalikan apa hashing dari MD5 yaitu MD5 decrypt kita coba apakah berhasil atau berfungsi atau tidak decrypt nah ketemu ya font 1,2,3,4,5,6,7,9 kita coba A, B, C, D, E, F, G kita coba lagi reload ya oke kita coba decrypt apakah ketemu atau tidak nah ya ketemu ya jadi artinya sebenarnya MD5 itu juga bisa dibalikan tetapi dibalikan bukan dengan cara mendekrip apa ya bahasanya bukan dengan cara ada algoritma yang bisa membalikan itu tetapi kebanyakan dari MD5 decryptor itu dia punya sebuah database ya sebuah database yang akan mencocokkan jadi ketika ditemukan MD5 yang seperti apa itu berarti kode sumbernya atau apa data awalnya itu adalah seperti apa kayak gitu jadi ini ada kayak semacam dictionary lah kayak gitu dia punya database kayak semacam dictionary yang bisa apa ya bisa mencocokkan ketika MD5 nya ini maka berarti data awalnya adalah ini MD5 nya ini data awalnya seperti itu walaupun ada beberapa tulisan yang mengatakan dia bisa apa ya dia bisa benar-benar mengembalikan maksudnya apa ya istilahnya MD5 itu dia punya punya bug lah punya bug yang dia bisa mengeksploitasi bug tersebut akhirnya MD5 itu sebenarnya bisa dibalikan datanya oke untuk materi pertemuan 8 sampai disini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati